Pemirsa masih dalam suasana hari Kartini yang baru berlalu pada 21 April kemarin, kami ajak Anda untuk bertemu para Kartini di Pulau Bali. Mereka ini mengelola bank sampah menggunakan aplikasi digital. Sampah rumah tangga mereka pilah dan disetarkan ke bank sampah di setiap desa. Tabungan sampah pun mampu menghasilkan cuan untuk kesejahteraan warga desa. Inilah berani berubah Kartini Sampah bikin desa kaya. Pemirsa di Pulau Bali di desa-desa yang ada di Bali, di mana kami membentuk sistem manajemen sampah yang ada di sana dengan masyarakat lokalnya dan juga menggunakan aplikasi digital. Jadi pertama, biasanya masyarakat itu memilah di rumah. Nanti setelah memilah di rumah, mereka akan membawa sampahnya ke bank sampah sesuai dengan jadwal masing-masing. Selanjutnya, mereka akan membawa sampahnya ke kader bank sampah, kita sebutnya. Nah, nanti kader itu akan menimbang dan lalu akan menginputnya, mencatatnya melalui aplikasi bank sampah tersebut. Setelah sudah selesai, nanti nasabah itu sudah bisa langsung mengetahui jumlah saldonya mereka berapa. Kalau kami totalkan, misalnya dalam sebulan itu, mungkin ada sampai 10 juta kan. Awalnya itu pasti takut ya, karena kan pengurus kami kebanyakan ibu-ibu yang sudah sekitar 30 tahun ke atas. Jadi di saat kami mengenalkan aplikasi digital, mereka takut seperti itu. Karena pikirannya, ah digitalisasi itu ribet, digitalisasi itu menakutkan seperti itu. Tapi kami mencoba melakukan pendekatan pelan-pelan, kami dampingi mereka, kami ajarkan mereka, sampai pada titik mereka bisa, dan mereka sekarang bisa bilang, ah gampang ya aplikasi mereka, jadi tanpa kita lakukan edukasi mereka sudah apa. Kami tiap bulan di tour di sini, rutin tiap bulan. Sudah satu tahun dari 2022. Tempatnya di rumah tidak ada sampah plastik lagi, rumah jadi menjadi lebih bersih, dan anak-anak bisa buang sampah di tempatnya, mana sampah plastik dan yang bukan. Berawal dari hal kecil, hingga akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Intinya, tetap semangat, terus berkarya, pantang menyerah, dan berani berubah.